Tolak menerima bantuan sosial atau bansos. Seorang warga di Demak membeberkan alasannya. Warga Demak itu memilih lebih baik jadi gelandangan dan tak memiliki rumah. Apa sebenarnya alasan Guntur, 57, dan anaknya IHP, 7, memilih untuk tak punya rumah? Guntur, 57, dan anaknya IHP, 7, kini tidak diketahui keberadaannya. Informasi terakhir. Ia pergi dengan tujuan sebuah makam di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Jateng. Guntur merupakan warga asal desa Jungsemi, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak yang sempat viral di media sosial lantaran tinggal di Goa Ujung Batu, Jepara. Sebelum menghilang, Guntur sempat menyebut menolak bantuan pemerintah, Kepala UPTD Rumah Pelayanan Sosial, Rumpelsos, Demak. Anik Soubicati mengatakan, sejak pergi dari desa Jungsemi pada Sabtu, tanggal 9 Juni tahun 2024, hingga saat ini, pihaknya belum mendapatkan kabar terbaru dari Guntur dan anaknya. Kabar terakhir, Guntur dan anaknya pergi ke makam kerpus kuasen Jepara diantar oleh adiknya dari desa Jungsemi dengan cara memaksa. Yang kita gali dari desa, dia kan keinginannya tidak ada yang mengganggu. Dan satu keinginannya sama anaknya kebibsheh siapa itu, biar anaknya bisa melanjutkan bisa gitu-gitu, kata Anik dihubungi melalui telepon. Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Seperti dikutip tribunjatim.com dari kompas.com di sisi lain, Guntur juga disebut enggan menerima bantuan sosial. Bansos. Dari pemerintah. Pak Guntur itu kalau ditanya berbeda-beda. Dari desa ada bantuan tidak mau terima. Ibaratnya bantuan itu dosa. Terima bantuan sosial pemerintah itu dosa. Ungkapnya, Anik ingat betul ketika Guntur dan anaknya dirumpel Sos Demak pada Juni tahun 2022. Saat itu ia hanya tinggal 4 hari dan enggan diberi bantuan baik barang maupun makanan. Kita belikan baju. Maaf kita tidak punya PM. Penerima manfaat. Anak kecil. Akhirnya kita belikan baju belikan mainannya tidak mau makai. Tapi tetap kita paksa. Kita kasih obat. Ungkapnya. Akhirnya kita belikan baju belikan mainannya. Akhirnya kita belikan mainannya. Akhirnya kita belikan mainannya. Akhirnya kita belikan mainannya.